Oke pagi teman-teman yang lagi nonton Gimana nih kabarnya Oke sebelum mulai Mau nanya nih teman-teman mungkin yang lagi nonton Suara saya jelas gak tau video saya lancar Mungkin boleh dibantu di komen Cuman sembilan juga sih Gak apa-apa Nanti yang nonton abis ini bakal banyak lah Halo semua Oke Terima kasih banyak buat yang hadir pagi ini Oke kenalin Aku Tania Kesempatan hari ini Saya mau memandu Webinar yang akan dibawakan oleh Tamu spesial kita ya Dari AWS Yaitu Pak Petra Bagus Dengan tema Introduction to AWS Uplanner Easy Deploy Web Application Mungkin teman-teman yang nanti mau nanya Boleh disiapin dari sekarang Nanti kita bakal ada Tanya jawab ya Pak ya Oke mungkin Boleh langsung dimulai aja Pak Presentasinya Silahkan Pak Oke thank you banget Tania Terus juga Salam kenal teman-teman Apa ya Penonton setia dari YouTube channel Build with Angga Ya saya disini tenang banget bisa kerjasama dengan teman-teman BWA Supaya bisa sharing-sharing ilmu tentang AWS Karena kan saya lihat BWA sendiri tuh banyak banget Ngombrulin soal Pembuatan aplikasi mobile Pembuatan aplikasi web Dan disini juga AWS Kita kan juga punya banyak banget Support dan layanan Agar membantu teman-teman developer disini Bisa Mengembangkan aplikasi web Dan juga aplikasi mobile dengan mudah Nah di topik kali ini Atau di sesi kali ini Saya akan membawakan Salah satu layanan dari AWS Yang cukup baru ya Dan juga cukup baru dan sangat keren Yang ini akan memudahkan teman-teman Untuk membuat membangun aplikasi web Dan juga mendeploynya dengan sangat mudah gitu Nah ini mungkin semoga sesi kali ini bisa jadi Apa ya Bisa mengawali sesi-sesi yang lain Antara kerjasama antara AWS Dengan juga Bluetooth Angga gitu Tapi mungkin sebelum saya mulai Saya mau kenalan dulu Dengan teman-teman sekalian Mungkin disini belum banyak familiar dengan saya Saya sering banget Deliver materi-materi soal Mobile application, web application Dan juga kerjasama dengan banyak sekali komunitas Nah ini pertama kali ini saya kerjasama dengan BWA Jadi nama saya adalah Petra Novandi Barus Dan saya di AWS itu sebagai developer advocate Nah mungkin teman-teman banyak yang penasaran Developer advocate itu apa sih Nah developer advocate itu adalah Role saya Role di mana saya ini membantu teman-teman developer Untuk bisa lebih produktif Dan juga lebih sukses Untuk menjadi seorang developer gitu Jadi saya memperkenalkan layanan AWS Yang bisa bantu kalian Untuk membangun aplikasi website yang sangat keren Nah kalau misalnya teman-teman kalian pengen ngobrol-ngobrol dengan saya setelah acara ini Atau setelah sesi Kalian bisa tweet aja Kirim tweet ke saya At Petra Barus Atau kalian bisa telegram saya di Petra Barus juga Atau kalau misalnya kalian pengen tahu Acara-acara apa atau topik-topik apa yang akan saya bawakan di masa yang akan datang Kalian bisa follow saya di Instagram Petra Barus Dan juga saya juga sering banget ngisi Atau bikin konten tentang AWS atau Cloud Computing Di Youtube channel saya Coding Bang Petra Oke Kita masuk ke materi Oh iya sebelum saya masuk ke materi juga Saya pengen ngerti tahu bahwa disini ada SWEX dan AWS Kredits juga Buat teman-teman yang bisa jawab pertanyaan Caranya gimana gampang Jadi teman-teman disini nanti join aja AWS YouTube Telegram Kalian scan Nanti pada akhir sesi ini saya bakal ada quiz gitu Quiz nanti saya bakal posting quiz ini di Telegram Group ini gitu Jadi teman-teman nanti jawab secepat-cepatnya dan benar Jadi kalau misalnya tiga penjawab pertama yang benar nanti akan mendapatkan SWEX dan juga AWS Kredit Nanti pengumumannya akan Nanti teman-teman dan teman rekan saya akan membantu untuk reach out ke teman-teman yang menang Untuk mengirimkan SWEX dan Kredit ini gitu Jadi simak baik-baik ya Oke nah sekarang materi utamanya Jadi Saya bakal menjelaskan sepanjang 1 jam dan 20 menit ke depan tentang Pertama masalah apa sih yang ingin diselesaikan dengan layanan AWS Apprunner ini Kemudian lalu apa aja sih fitur-fitur dari AWS Apprunner Lalu ngomong-ngomong ngobrolin soal pricingnya Kemudian juga bagaimana teman-teman bisa memulai menggunakan AWS Apprunner ini Nah lalu selanjutnya saya akan demo sedikit cara mudah untuk deploy aplikasi dengan AWS Apprunner Lalu kalau sempat nanti saya bakal coba deep dive Delasin lebih dalam tentang AWS Apprunner Nah jadi Kenapa sih banyak banget customers Kita punya AWS itu punya jutaan customers di seluruh dunia Dan kenapa banyak banget customers ini Terus menggunakan AWS untuk ngebangun aplikasi untuk mereka gitu Jadi dengan menggunakan AWS customer itu bisa berinovasi lebih cepat Kenapa? Karena dengan AWS mereka bisa membangun fokus untuk bangun aplikasi gitu Jadi bukan cuma waktunya nggak kebuang atau ke span untuk memanage infrastruktur gitu Jadi kalau misalnya infrastrukturnya udah di handle oleh AWS Mereka bisa fokus bangun aplikasi sehingga disinilah inovasi itu bisa datang gitu Kemudian selanjutnya adalah dengan menggunakan AWS Kalau misalnya customer ini kayak punya banyak apa ya Traffic gitu kan Trafficnya terus meningkat, growing terus Nah maka customer itu nggak perlu lagi pusing mikir gimana chart scalenya Gimana cara nambah servernya dengan mudah Karena semuanya itu udah dengan mudah itu di handle oleh AWS Lalu selanjutnya adalah dengan menggunakan AWS Ini aplikasi dan infrastrukturnya sangat secure gitu Dan kita udah mendesain supaya infrastruktur kita supaya secure Dan juga kita udah ngasih banyak sekali guidance buat customer untuk membangun Gimana caranya membangun aplikasi yang secure Nah jadi kalau misalnya kita ngomong soal cloud infrastruktur ya Kita pengen supaya customer itu bisa bangun cloud infrastruktur dengan sangat fleksibel gitu Jadi dengan menggunakan AWS Teman-teman bisa kayak apa ya Mengkombinasikan banyak sekali layanan-layanan AWS di bawahnya gitu Jadi misalnya kita disini punya aplikasi React gitu kan Kita punya aplikasi React Di mana aplikasinya punya backend servernya adalah Node.js Di bagian bawah kita bisa menggunakan AWS Fargate untuk nanti dia naruh aplikasi gitu kan Naruh code base-nya Lalu Fargate ini dia bakal diorkestrasi oleh namanya Amazon LHC Container Service Jadi kita bisa mengkonfigurasi jumlah servernya Kemudian kapan servernya nyala, kapan servernya mati gitu Setelah itu dari semua server tersebut dia akan bisa menggunakan load balancing Supaya nanti request yang datang dari customer atau dari pengguna Itu bisa dibagi dengan rata di semua server yang ada Lalu kalau misalnya usernya itu nambah banyak gitu kan Maka kan kita butuh tambahan server gitu kan Kemudian kalau usernya berkurang misalnya kalau malam Itu servernya juga mungkin kita nggak perlu gunain lagi gitu Nah ini akan di auto, ini bisa di konfigurasi dengan otomatis Dengan menggunakan AWS Auto Scaling Jadi kalau misalnya katakanlah jumlah penggunanya naik sebanyak seribu Maka kita butuh nambah server satu gitu kan Dua ribu, nambah server dua, tiga ribu, nambah server tiga Nah setelah itu untuk memudahkan kita supaya mendeploy gitu kan Karena kalau kita bikin aplikasi React atau Express itu kan biasanya dia harus di-compile dulu Biasanya kalau dia pakai JavaScript harus di-compile Atau kalau React, React yang pakai TypeScript dia harus di-compile jadi JavaScript pakai Bable Nah ini kan dia akan menggunakan AWS CodeBuild Supaya dia bisa di-build kemudian nanti dia akan di-deploy kan Di-deploy ke AWS gitu Nah ini dengan menggunakan AWS CodeBuild Nah kalau misalnya teman-teman buat aplikasi gitu kan Kalau aplikasinya growing Ini biasanya membutuhkan namanya re-platform gitu kan Karena tadi kan kita berawal dari infrastruktur yang sangat fleksibel Mungkin pada saat teman-teman bikin MVP Minimum Viable Product Itu aplikasinya sangat sederhana Kemudian infrastrukturnya juga sangat sederhana Mungkin teman-teman belum butuh log balancer misalnya Kemudian teman-teman belum butuh auto-scaling Biasanya di fase MVP Teman-teman ya cukup deploy Yaudah satu server cukup Tapi lama-lama kan growth-nya bakal naik Kemudian aplikasinya itu harus di-re-platform Jadi diganti yang awalnya dia pakai isi satu server Dia harus pakai server yang dua gitu kan atau tiga Kemudian setelah itu versi ketiga mungkin teman-teman kayak requestnya bakal nambah banyak Kemudian usernya nambah banyak Itu akan butuh re-platform lagi gitu kan Jadi yang awalnya dia nggak butuh auto-scaling Jadinya butuh Yang awalnya nggak butuh misalnya Apa namanya Build Nanti awalnya Kemudian dia jadi butuh gitu Jadi antara versi satu ke versi dua Dia kalian akan butuh re-platforming Kemudian versi dua ke versi tiga mungkin juga akan butuh re-platforming Nah kita sering banget dapat feedback dari customer gitu kan Mereka yang mengalami hal-hal seperti ini Mereka tuh pengen supaya Oh udah ini tuh di handle aja oleh AWS gitu Jadi mereka nggak perlu lagi misalnya Butuh info apa ya Butuh kayak pengalaman Menggunakan container gitu kan Mungkin versi satu nggak pakai container Versi dua belum pakai juga Versi tiga harus pakai Nah itu kan mereka juga harus building Experience-nya menggunakan container gitu Kemudian kedua Mereka pengen juga supaya Aplikasinya itu tuh udah bisa langsung di-scale Dalam Apa ya Dalam sekali yang sangat gede gitu Meskipun mereka dari awal nggak Nggak punya request atau user yang banyak Tapi mereka pengen supaya Aplikasi ini Kalau tiba-tiba nanti banyak yang mengakses Ini udah bisa langsung meng-handle Scaling tersebut gitu Jadi nggak perlu lagi mereka tiba-tiba Wah ini kita bakal launching campaign nih Kita harus replatforming nih gitu Nggak Jadi mereka nggak pengen hal seperti itu Kemudian yang ketiga Mereka tuh nggak pengen supaya mereka harus Manage server gitu kan Mereka nggak pengen manage infrastruktur Karena mereka pengen fokus bikin aplikasi Gitu Makanya ini Tiga hal ini adalah Feedback Yang mendasari Kenapa ya terus kita bikin namanya AdWords App Runner gitu Jadi dari semua hal-hal yang fleksibel ini Kita jadiin satu Dan kita bikin yang namanya Yang di handle oleh namanya AdWords App Runner Jadi teman-teman cukup bisa Cukup fokus aja untuk building aplikasinya Dan bisa deploy aplikasi dengan mudah Dan juga sangat-sangat scalable Jadi dengan menggunakan AdWords App Runner Teman-teman bisa nanti Building aplikasi dan menjalankan aplikasi Dengan scale yang sangat gede gitu kan Tanpa teman-teman harus manage networknya Servernya Kemudian pipeline untuk buildnya Sama orkestrator buat servernya Kemudian juga Teman-teman bisa Deploy Aplikasi ini langsung dari git gitu Dari git repository atau container repository Lalu yang terakhir adalah Dengan menggunakan AdWords App Runner ini Teman-teman bisa cukup bayar aja Pay per second gitu kan Cukup bayar per unitnya aja gitu Jadi dengan apa Pay per second Kemudian dengan request based pricing Jadi tergantung jumlah requestnya Kalau requestnya misalnya 100 Bayarnya sekian Kalau 200 bayarnya sekian per detiknya Jadi dia dengan apa ya Dia Costnya itu dia Berbanding lurus dengan jumlah Penggunaan Nah ini AWS Arsitekturnya Jadi di atas Di bagian atas Kalian bisa lihat Aplikasi ini bisa di store Di ECR public Atau misalnya ECR itu adalah Elastic Container Registry Jadi teman-teman nanti bisa Building container image Kemudian store di ECR public gitu kan Atau ECR private Atau bisa store juga Dengan di github Gitu Jadi Dan ini juga nanti Udah disediakan API board front endnya Lalu juga teman-teman nanti Workflow buat orkestrasinya Kayak manage server Kemudian deployment Itu nanti Udah di handle dengan baik gitu Udah di handle Secara built in Jadi kalian Itu gak usah lagi manage Kayak misalnya Domainnya Kemudian misalnya Deployment secara safe Kemudian juga CICD Kemudian gimana Nanti scale server Apa Servernya Scale servernya Kemudian juga Encryptionnya juga udah di handle Sama Apa namanya Dengan Adress app runner Nah jadi Teman-teman juga bisa Kalian juga bisa Milih Deployment sama buildnya Dengan mudah Jadi kalian bisa Taruh di github gitu kan Taruh di github Kemudian nanti Kalian bisa Nanti deploy dengan Menggunakan app runner Jadi bisa di build Atau kalian bisa pakai Build kalian sendiri Misalnya kalian pakai Jenkins Kemudian Jenkins itu Nanti bisa Push ke Container image Push container image ke ECR Nanti ECR ini dia bakal trigger App runner buat deploy gitu Nah untuk pricingnya Ini juga Sangat simple ya Jadi kalian cukup aja Apa namanya Ngeset Ngeset server jumlah ukuran Containernya Jadi CPU nya berapa Kemudian jumlah memory nya berapa Jadi kalian apakah Container kalian butuh Satu CPU V-CPU Atau dengan Kalian 2GB 3GB memory Atau 4GB memory gitu Kemudian juga dia juga Skill nya secara otomatis Jadi dia bisa Kayak misalnya Kalau misalnya Teman-teman Usernya nambah banyak Dia nanti Serunya juga akan Nambah banyak secara otomatis Nah lalu Pembayarannya juga sesuai Dengan jumlah container instance Yang dibutuhin Nah kalian juga nanti bisa review Berapa banyak Penggunaannya juga Dengan mudah Di Console F-Runner tadi Nah ini contoh Pricing sampel nya Jadi kalau misalnya Kalian building Aplikasi yang cukup Kecil gitu kan Buat development Atau test Itu biasanya Dia cukup Kayak 5 dolar Per bulan Kalau misalnya Aplikasinya udah Misalnya lumayan gede Gitu kan Misalnya kalian bikin Kayak API Buat Mobile Backend mobile Atau API buat Apa namanya Web gitu ya Itu mungkin Rata-rata ya 25 dolar Per bulan Gitu misalnya Jadi gak terlalu gede Gitu Tapi kalau misalnya Kalian Building Kayak misalnya Aplikasi yang Very high volume Dia bisa mungkin ya Starting from 100 Apa ya 100 dolar Per bulan Dan mungkin Kalau lebih gede lagi ya Mungkin Costnya mungkin Agak lebih mahal Tapi yang jelas Yang penting adalah Disini Costnya itu sesuai Dengan jumlah penggunaan Kalau misalnya penggunaannya Itu gak banyak Dia mungkin Dia costnya juga gak banyak Nah oke Sekarang ini Gimana Kalau misalnya teman-teman Pengen mulai dengan Menggunakan AdWords Apprunner Kalian bisa langsung Buka disini Apprunner Workshop Dot 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 Ini Kalian bisa buka Aja Apprunner Workshop Dot 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 Nah disini Kalian bisa Lihat Apa namanya Workshop dengan mudah Dengan menggunakan AdWords Apprunner Oke jadi untuk Summarizing Jadi dengan menggunakan AdWords Apprunner ini Kalian itu cukup Kalian bisa building Aplikasi web Atau mobile backend Atau juga misalnya API service Cuman dengan Beberapa klik gitu Dan kalian gak Gak perlu Expertise Atau experience Deterang misalnya Apa itu AWS Atau juga Apa itu EC2 Apa itu Fargate Apa itu misalnya Container AWS Container Service Kalian bisa Menggunakan AWS Apprunner Dengan cepat Gitu Lalu kemudian Yang kedua adalah Kalian juga Kalian cukup Ngasih ke source code nya Kemudian juga Kalian cukup Ngasih source code Atau container image Kemudian juga Deployment pipeline nya Dan nanti Apprunner ini Dia bakal langsung Secara otomatis Ngebuild Kemudian juga Nge-deploy Container image Dan juga Dia udah nge-set Dengan otomatis Kayak load balancing nya Jadi teman-teman Nanti gak perlu worry Soal apakah Aplikasinya down Kalau misalnya Request nya nambah banyak Gitu Kemudian yang ketiga Adalah Yang gelas Ini Pay per application scale Pay per use Gitu Jadi Kalian gak akan Bayar untuk Server yang Dia gak kepake Gitu Karena Aplikasinya kan Autoscaling Gitu kan Autoscaling Dan juga dia Bayarnya Per request nya Gitu Jadi Base per request Oke Sekarang kita coba Demo ya Oke ini Saya bakal mulai Coba demo Oke pertama-tama Kita masuk dulu Ke Apa namanya Ke AWS ya Oh pertama-tama Disini kita mulai Kita punya GitHub Isinya dia adalah Aplikasi Gitu Aplikasi Untuk app planner Ini Nah disini Saya punya Aplikasi kosong Ya Ini saya punya Aplikasi kosong App planner Gitu kan Nah saya bakal Nambahin Disini Aplikasi Express JS Ini saya akan Tampilin Begitu Oke Ini saya coba, saya MPM ini dulu. Sekarang saya bakal install Express.js. Oke, nah habis itu saya akan bikin aplikasi Hello World. Oke, jadi Hello World-nya simple aja di sini. Di sini index.js. Nah, dia tuh cuma punya aplikasi buat, apa namanya, buat nampilnya Hello World aja gitu. Jadi di sini, require express, dia bakal buka fork-nya 3000. Kemudian di sini dia bakal send Hello World gitu kan. Nah, saya bakal coba. Mungkin ganti aja 80-80. Oke, kemudian saya bakal, apa namanya, run local. Oke, saya coba di sini, saya preview ya aplikasinya. Nah, sini kan kelihatan nih, Hello World gitu. Ini sangat-sangat simple. Oke, so, ini aplikasinya udah simple, udah jadi. Jadi, dia cuma, apa, nampilin Hello World aja ya. Baru saya bakal commit ke GitHub. Oke, kalau di sini. Kalian kalau misalnya kelewatan, kalian bisa tinggal, apa namanya, buka workshop-nya, Adobe App Runner. Jadi, kalian buka aja, Adobe App Runner. Di sini kita bakal nyoba, gimana cara deploy aplikasi dari Adobe App Runner di, dari GitHub gitu. Nah, di sini kita cuma, cukup butuh create repository-nya aja sih. Nah, di sini. Ini cuma butuh create repository aja. Kalian bisa create dengan menggunakan private repository atau public. Nah, ini aplikasinya very-very simple kan. Oke. Oke. Sekarang, yang akan saya lakukan adalah, saya bakal deploy ke AWS App Runner ini. gitu, pertama. Nah, ini saya coba push dulu ya. Push origin master. Push origin main. Tapi ini node module-nya dia kebawah sih. Harusnya nggak. Harusnya node module jangan kebawah. Tapi nggak apa-apa lah. Oke. Sekarang kita masuk ke konsolnya. Di sini, teman-teman kalian bisa masuk ke konsol. Di sini kalian kalau punya AWS, apa namanya, AWS account. Di sini kalian bisa masuk App Runner. Cuman, sekarang App Runner ini dia masih ada di region North Virginia. Ini masih belum ada di Singapura. Jadi, kalian mungkin butuh tunggu beberapa bulan ke depan atau misalnya beberapa lama untuk nanti supaya dia hadir di Singapura. Nah, ini saya coba create service. Nah, setelah saya create service, nanti saya di sini akan pilih yang source code repository. Karena, kalian bisa aja sih pakai yang container. Kalau misalnya kalian udah punya aplikasi yang di container. Cuman, berhubung waktu, saya bakal pakai yang source code repository. Nah, di sini saya bakal add new. Nah, di sini. Oke, saya bakal add new. Nanti dia akan minta permission ya. Di sini. Nah, dia nanti. Oke. Kita bakal install satu lagi. Di sini. Nah, saya bakal pakai yang punya saya. Nah, di sini. Saya install yang app canar BWA. Oke. Nah, itu dia bakal bikin. Namanya misalnya si Petrobarus. Kemudian misalnya app runner BWA gitu. Kita bakal kasih nama. Next. Nah, kita bakal pilih. Ini app runner BWA. Kemudian repository-nya tadi yang app runner BWA juga. Ini branch-nya main. Oke. Nah, kita bisa pilih juga di sini. Kita bisa pilih di sini. Triggernya manual atau otomatis gitu. Jadi, kalau misalnya triggernya otomatis. Itu tuh. Dia setiap kali kita nge-push aplikasi ke app runner. Dia nanti bakal. Apa namanya? Bakal, sorry. Kalau dia, kalau kita nanti setiap commit. Kemudian kita push ke GitHub. Nanti GitHub-nya itu bakal nge-trigger app runner buat deploy. Tapi kalau misalnya kita pilihnya manual. Jadi, udah kita manual ya masuk ke app runner. Kemudian kita klik deploy manual gitu. Jadi, bedanya manual dengan otomatis kayak gitu ya. Nah, di sini kita coba bakal masukin otomatis. Next. Nah, di sini kita bisa pakai konfigurasi file configuration yang cukup relegable. Atau teman-teman di sini bisa pakai yang udah disediakan gitu. Jadi, di sini rantainya kita pilih yang Node.js 12. Ini kayaknya nggak perlu. Oh, ada ini npm install. Kemudian di sini baru pakenya node baru index.js. Nah, tadi kita kan pilihnya kan portnya 8080 ya. Nah, dia nanti di sini kita pilih port 8080. Yang bakal jadi jembatan antara port 8080 ke port 80 gitu. Yang diakses oleh browser. Oke, next. Nah, kita bikin nama servicenya adalah myappbwa. Nah, di sini ini service namenya. Jadi, kalau teman-teman nanti punya banyak service, yaudah kasih namanya banyak gitu. Misalnya punya banyak aplikasi, ya satu aplikasi itu adalah satu service. Nah, di sini kalian bisa pilih berapa CPU ya. Kalau misalnya satu CPU, kalian bisa pilih memorinya. Jadi, kalau misalnya aplikasinya lumayan makan memori, ya kalian pilihnya maksimal 4GB gitu. Tapi ini yang paling kecil adalah 2GB. Kemudian ada 3, ada 4. Kemudian kalau untuk 2 CPU, kalian cuma bisa pilih yang 4GB. Oke, kita pilih yang 2GB. Nah, selanjutnya adalah di sini add environment variables. Nah, di sini kalau kalian misalnya pengen akses ke database atau misalnya pengen akses ke layanan luar dan kalian pengen misalnya mengkonfigurasi API key-nya gitu. Nah, kalian add-nya di sini. Add environment variables gitu. Misalnya atau username atau password dari database-nya. Lalu selanjutnya di sini auto-scaling. Di sini kalian bisa pilih auto-scaling secara custom. Tapi dia secara default dia auto-scaling-nya setiap 100 request. Jadi, begitu dia misalnya hit 100 request gitu kan, request ke 101, dia bakal nambah 1 instance. Kalau misalnya kayak 201, dia bakal jadi 3 instance. 203, sorry 303, dia bakal jadi 3 instance gitu. Nah, sampai maksimal adalah 25 instance. Lalu selanjutnya adalah health check. Nah, ini health check ini dia bakal nanti make sure supaya aplikasi kalian tetap jalan gitu. Jadi, di sini ada timeout. Nah, timeout itu artinya adalah berapa lama setelah ping itu dikirim gitu kan sebelum dia dianggap timeout. Nah, jadi cara dia melakukan health check itu adalah dia bakal ngirim semacam ping gitu ya, semacam request kecil untuk setiap health check gitu. Nah, di sini misalnya timeoutnya yang 5. Nah, kita kirim ping pertama. Kalau misalnya ping ini dibalikin dalam waktu kurang dari 5 detik, nah dia dianggap healthy. Tapi kalau misalnya kita kirim ping, kemudian dia baru balik, baru merespon setelah 6 detik, itu akan dianggap misalnya nggak healthy. Nah, di sini kita kasih aja 3 gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah interval. Nah, jadi interval ini maksudnya adalah dari satu ping ke ping yang lain itu berapa lama gitu. Jadi, kita kirim kasih dikit aja. Jadi, dia bakal nge-ping tiap 5 detik. Lalu selanjutnya di sini unhealthy threshold. Nah, kalau misalnya dia pingnya itu, ini maksudnya berapa kali ping itu gagal. Sehingga kita tuh nganggap dia itu insertnya tuh unhealthy gitu. Jadi, kalau misalnya di sini 5 kali gitu kan. Ini 5 request. Jadi, ping pertama gagal, ping kedua gagal, ping ketiga gagal, sampai kelima gagal juga. Dia dianggap tuh unhealthy. Tapi, kalau misalnya di sini kayak health threshold, kalau misalnya setelah satu request, dia itu dua-duanya, apa, request itu udah healthy, maka insertnya dianggap healthy. Kalau misalnya kita isi 2, maka dia butuh 2 kali ping yang healthy agar dianggap insertnya healthy gitu. Kita masuk ke tiga aja. Oke. Nah, ini security. Nah, ini security tuh maksudnya kalau kita ingin mengakses kayak data-data yang di-encrypti gitu kan. Nah, kita bisa set security-nya, insert soalnya, supaya dia nanti bisa nge-call aplikasi yang lain. Atau service AWS yang lain. Oke, next. Nah, di sini kita coba. Di halaman ini, kita bakal review dan kita create. Oke, ini kayaknya udah oke semua ya. Nah, sekarang baru kita create and deploy. Oke, di sini dia akan memakan waktu, kalau nggak salah, sekitar 5 menit. Nah, selagi kita menunggu dia nyala, saya bakal melanjutkan deep dive gitu. Jadi, sedikit deep dive tentang, lebih detail sedikit tentang layanan AWS Apprunner ini. Jadi, ya, saya ingin mengulang ya. Jadi, ada beberapa deployment options yang teman-teman bisa gunakan untuk kalau teman-teman pengen nge-deploy aplikasi ke AWS Apprunner. Jadi, misalnya pertama, kalian bisa automatic deploy dalam code push gitu kan. Jadi, kalau misalnya kalian pakai GitHub, kemudian kalian push kode tersebut ke GitHub gitu kan. Nanti GitHub ini dia bakal trigger Apprunner, Apprunner bakal ngambil, kemudian bakal nge-deploy gitu kan. Dan dia, ini juga berlaku untuk container registry. Lalu, yang saya teman-teman katakanlah kalian build aplikasi misalnya di Jenkins gitu kan. Kalian build, kalian build container image. Kemudian kalian push itu ke Amazon ECR. Nanti dia bisa langsung trigger Apprunner buat nanti ngambil container image-nya. Kemudian buat di-deploy juga. Lalu, kedua itu, lalu selanjutnya juga dia, teman-teman, bisa manual override gitu. Jadi, kalau misalnya kalian pengen nge-deploy manual, ya kalian bisa masuk ke CLI, kalian bisa masuk ke console atau pakai CLI buat kalian nge-deploy manual. Nah, kemudian juga dia deployment-nya itu nggak pakai downtime. Jadi, dia pakai, apa namanya, blue-green gitu. Jadi, dia deploy dulu blue, kemudian deploy dulu, apa, dia punya blue, baru dia, blue ini udah jalan kan. Habis itu dia bikin dulu namanya green gitu kan. Dia bikin green yang versi kedua, nanti dia bakal di switch gitu. Jadi, dia, teman-teman, nggak akan ada deployment-nya yang downtime, kemudian dia akan make sure kapasitasnya juga tetap sama gitu kan. Kalau misalnya instance-nya awalnya 5 di versi 1, maka yang lainnya dia juga akan menggunakan 5 service gitu. Jadi, dia tanpa downtime dan juga kapasitasnya tetap sama. Nah, kemudian selanjutnya adalah, kalau misalnya servicenya itu katakan versi kedua, teman-teman misalnya deploy aplikasi yang defect gitu kan, atau misalnya error, itu dia bisa langsung otomatik rollback ke versi yang healthy sebelumnya gitu. Lalu juga dia, nanti untuk deployment ini, teman-teman nanti bisa lihat di log-nya gitu, kapan dia deploy, kemudian apa yang terjadi ketika dia deploy. Oke, kemudian juga dia, teman-teman bisa auto-scaling, di app runner ini dia udah langsung otomatis nge-auto-scaling dan nge-load balance setiap request-nya gitu. Jadi, di sini app runner itu dia scaling-nya tadi ya, kalian kan udah lihat, scaling-nya itu dia berdasarkan jumlah concurrent atau request gitu. Jadi, kalau misalnya tadi katakanlah tadi ada setiap misalnya, tadi kalian bikin scaling-nya berdasarkan 100 request. Jadi, makanya dia setiap 100 request, dia bakal nambahin instance di bawahnya gitu. Dan again, ini sifatnya serverless, jadi kalian nggak perlu lagi maintain server di bawahnya gitu, including kayak misalnya install updates, kemudian apa namanya, patching, kemudian misalnya konfigurasi server-nya. Oke, nah ini kayak tadi saya bilang, kalian bisa nanti set konkuransi scaling-nya berapa gitu. Sama nanti di sini, kayak minimum instance sama maksimum Z-incess-nya. Oke, ini cara kalian pay pricing-nya berdasarkan scale request-nya gitu. Oke, jadi pertama di sini, dia kan misalnya awalnya kan 0 gitu kan. Pas 0 ini dia cuma punya satu container gitu. Kemudian kalau misalnya set gitu kan, dia naik ke atas gitu kan. Tadi misalnya tadi kan 80, nah dia langsung nambahin kontainernya secara otomatis. Kemudian naik lagi sampai 160, dia nanti bakal nambahin juga kontainernya secara otomatis. Kemudian baru kalau dia turun kembali ke 160, ke bawah sini, dia nanti kontainernya bakal berkurang. Yang awalnya tadi 4, jadi 3. Jadi ini nambahin 1 jadi 2, kemudian sampai di sini nambahin 1 lagi jadi 3. Kemudian sebegitu dia turun, dia nanti akan balik ke 3 lagi gitu kan. Kemudian di sini sampai akhirnya dia balik ke 0, maka yang kan ini taruh 1 container. Nah kalau misalnya kalian nanti udah nyampe 0, dia nanti kalian cukup banyak per memorinya aja. Nah ini tadi scaling option-nya, jadi kalau pertama scaling by concurrent. Nah ini juga nanti dia, kalau misalnya app runner-nya dia misalnya jumlah request-nya sangat kecil, dia nanti bakal pakai namanya provision container. Jadi dia kalian cukup bayar memorinya aja gitu, tanpa vCPU. Nah ini gunanya biar nanti kalau ada request, datang dia bisa langsung nge-serve gitu. Oke, nanti kalian juga bisa set maximum insert-nya. Jadi kalau misalnya kalian buat development gitu kan, itu kan kalian nggak perlu insert yang banyak-banyak. Tapi tiba-tiba kalian dapet request yang banyak gitu. Nah yaudah, kalian bisa nanti maximum insert-nya dia bakal di limit. Oke, ini juga tadi pay per vCPU dan memory. Kemudian kalau misalnya kalian nggak ada request, dia nanti bakal scale ke satu gitu. Jadi dia scale ke satu, kemudian memorinya tetap di keep supaya dia nggak call start gitu kan. Nggak apa, call start latency-nya dia minimize. Oke, di sini kalian juga bisa nanti ngirim, apa namanya, lock sama metrik-nya ke Amazon CloudWatch. Nanti biar bisa kalian lihat apa yang dijalanin di dalam aplikasi. Nah, interface-nya kayak gini, kalian bisa lihat nanti apa aja yang dijalanin di aplikasi. Jadi kalau misalnya kalian pengen ngelock, kalian cukup nanti print aja ke stdout gitu kan. Kayak misalnya di javascript, kalian cukup console.log, nanti dia bakal di print ke container. Yang mana container-nya nanti bakal memforward lock tersebut ke Amazon CloudWatch. Oke, ini lock-nya tadi kalian cukup, nanti lock-nya kalian bisa forward aja ke Amazon CloudWatch. Nah, untuk pricing-nya tadi udah saya jelasin juga ya. Jadi pay per vCPU dan juga memory-nya. Kemudian kalau misalnya request-nya nggak ada, nanti dia bakal balik ke provision instance gitu. Jadi pas di situ, kalian cukup bayar untuk memory-nya buat nyimpan si aplikasinya tadi. Kemudian juga ada, apa namanya, automated deployments. Ini bayarnya dia flat untuk satu pipeline. Oke, sekarang kita bakal coba lihat yang hasilnya. Nah, di sini kita udah lihat ya, hasilnya udah sukses kan. Di sini kalian bisa lihat activity-nya apa aja. Ini udah create service-nya sukses. Kemudian di sini ada lock-nya. Ini kalian bisa lock-nya nih. Ini running. Nah, ini dia bakal coba health check ke port 8080. Oke, ini deployment lock-nya. Nah, kalian di sini bisa edit dan review setting-annya. Misalnya di sini auto scaling-nya kalian bisa set. Jadi misalnya 200 atau 300 gitu. Health check-nya juga. Sama aja sih, mirip dengan pas kita bikin kan. Nah, ini di bagian matrix-nya. Oh, di sini kalian bisa. Kalau matrix-nya ini kayaknya masih belum kekumpul semua kan. Karena aplikasinya kan masih belum baru jalan nih. Aplikasinya baru jalan. Ini, dia masih belum kekumpul semua. Kalian bisa lihat ya. Di sini ada, bisa lihat jumlah request-nya berapa. Kemudian kalian bisa lihat juga jumlah request yang berhasil. Yang 200 atau 2xx. Di sini yang error. Error dari client. Ini yang error dari server. Nah, ini juga kalian bisa lihat request latency-nya. Jadi, seberapa lama aplikasi kalian itu bakal mengirimkan request ke pengguna. Nah, ini untuk active instance. Kalian bisa lihat jumlahnya. Ini yang pertama satu. Kemudian karena nggak ada request, dia bakal jadi, apa namanya, bakal dimasukin ke provision. Oke. Sekarang kita coba. Ini dia udah langsung bikin domain-nya. Domain-nya, domain yang bohong-boongan ya. Nah, ini kalian bisa lihat, dia udah hello. Oke. Sekarang kita lihat lagi ya. Nah, di sini kalian juga bisa beli custom domain. Kan kalian nggak pengen kan supaya domain-nya tadi, apa namanya, susah dibaca. Nah, kalian bisa add domain. Di sini kalian bisa beli atau kalian bisa pakai yang udah kalian add di, namanya Route 53. Nah, sekarang kita pengen nyoba nih. Kita pengen nyoba kalau kita misalnya ubah-ubah. Misalnya di sini. Hello, work. Kita bakal bikin misalnya hello build with Angga gitu. Kemudian kita bakal save. Ini kita bakal save. Kita bakal push ke origin-nya. Ke apa? GitHub. Nanti dia bakal langsung trigger ke apprunner ini supaya buat di-deploy. Ini kan? Ini kita cuma ya. Ini kita bakal push ke origin-nya. Oke, kita di sini. Nah, ini kalian lihat ya. Dia langsung otomatis start deployment gitu. Pas kita tadi push gitu kan. Dia bakal start deployment. Dia bakal build dulu tadi index.js-nya. Sama juga apa namanya, node package managernya. Lalu dia nanti ya di sini di dalamnya ya. Dia bikin dulu kan service apa namanya. Deployment-nya. Jadi dia build. Kemudian dia bakal apa? Bikin green and bluenya gitu. Deployment-nya baru nanti dia switch. Nah, ini this will take some time juga sih. Buat itu. Nah, nanti kalau misalnya dia udah berhasil, service ini dia bakal ganti. Hello build with angga jadinya. Bukan nanti hello world lagi. Oke. I think itu aja buat demo dari AWS Apprunner. Jadi semoga teman-teman di sini bisa menggunakannya dengan mudah. Dan mungkin kayaknya kalau misalnya ada Q&A, teman-teman kalian bisa masukin aja di private chat gitu. Tapi sembari menunggu tadi deployment-nya kelar, saya pengen ngasih quiz. Jadi ini quiz-nya. Kalau pengen join quiz-nya, kalian bisa buka aja telegram group ini. Kemudian kalian bisa nanti ikut quiz yang nanti berhadiah swag. Oke, saya bakal posting aplikasinya nih. Saya bakal posting quiz-nya. Tadaaa. 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 Oke, quiznya sudah saya post. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan saja masukkan di komentar. Oke, itu saja sih. Oke, ini ada beberapa pertanyaan nih, Pak, dari teman-teman. Mungkin ini boleh langsung saya show saja ya, Pak, di ini. Boleh, boleh. Oke, pertanyaan pertama dari Kuriyadi Dexter, saya bantu ini ya, Pak. AWS CodeBuild mendukung bahasa apa saja ya, Pak? Oke, jadi kalau CodeBuild ini kan, jadi CodeBuild itu, dia itu, dia dukungan bahasanya cukup lumayan banyak ya, lumayan banyak dari Python, kemudian Node.js, Java juga ada. Tapi kalian juga bisa pilih docker container di bawahnya gitu. Kalau AppRunner ini, AppRunner ini dia mendukung dua bahasa secara default ya, Node.js, meaning TypeScript atau JavaScript, selama itu dalam pakai Node, kemudian juga dia defaultnya pakai Python gitu kan. Jadi Node.js sama Python, tapi kalau misalnya kalian pengen pakai PHP, atau misalnya kalian pakai Java atau yang lain, dia support, tapi kalian harus, dia support tapi nggak native gitu. Kalian harus pakai docker dulu di bawahnya. Kalian harus pakai docker di bawahnya, kemudian nanti kalian pushnya itu harus pakai, harus push ke container registry, bukan ke GitHub. Yes, kalian pushnya ke GitHub, tapi GitHub itu nanti dia, atau misalnya kalian pakai GitLab sendiri gitu kan, atau pakai misalnya CodeCommit sendiri gitu, atau pakai local Git sendiri. Nah, kalian push ke Jenkins atau BuildTover, atau misalnya GitHub Actions, yang nanti dia bakal build container image tadi, baru container image-nya dia bakal push ke Amazon ECR gitu. Nah, dari Amazon ECR tadi, kalian bisa nanti langsung ECR tadi bakal nge-trigger si app runner buat nanti nge-deploy si container image tersebut gitu. Itu aja. Jadi, dia bisa, kalau misalnya app runner, dia bisa support banyak bahasa gitu kan, tapi native-nya Python sama Node.js, tapi kalau bahasa-bahasa lain, kalian harus pakai docker. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya. Dari Gavi Putra, apakah support juga untuk IPLPC Airflow? Saya nggak terlalu yakin bisa langsung Airflow ya, karena Airflow itu kan dia cukup, apa ya, cukup kompleks gitu kan, cukup kompleks instalasinya, dan kalian harus install beberapa komponen yang lain sih, kalau untuk Airflow ya. Kalau saya sih bilang, kayaknya mungkin belum bisa sih, dan ini kan aplikasinya cukup sederhana dan straightforward buat aplikasi-aplikasi yang sifatnya web. Tapi kalau untuk Airflow, kalian bisa pakai misalnya Kubernetes atau juga misalnya pakai, apa namanya, pakai Kubernetes atau pakai container service, atau kalian juga bisa pakai ini sih, edus kita punya manage Airflow. Namanya. Kita punya manage Airflow, jadi kalian nggak usah kalau lagi kayak maintain apa, Airflow kalian sendiri sebenarnya sih. Kalau ini kan dia udah manage. Oke. Selanjutnya, ada pertanyaan dari untuk spesifikasi server, apakah sudah auto-scaling, kita tidak perlu menentukan lagi, atau kita harus define dari awal? Nah, spek auto-scalingnya, kalian teman-teman di sini bisa set, pakai defaultnya, dia kan auto-scalingnya tiap 100 request gitu kan, kalian tiap 100 request. Ini kalian ya nanti bisa set lagi, misalnya kalau aplikasinya kecil dan nggak butuh CPU atau memory yang banyak, konkurensinya ini kalian bisa naikin gitu. Jadi dia baru naik, setelah mungkin 200 request atau 300 request gitu kan. Kalau aplikasinya berat, mungkin ya setiap 50 request. Ini kalian ya harus coba, apa namanya, coba eksperimen sendiri sih. Karena kegunaan, kebutuhan, requirement satu aplikasi dengan aplikasi yang lain kan beda-beda gitu. Oke, itu sih jawabannya. Oke, selanjutnya ada dari Mdani Rosyada, perbedaan atau kelebihan AWS uprunner sama yang lain apa ya Pak? Oke, di AWS itu ada banyak banget layanan-layanan buat ngejalanin container, jadi mulai dari kalian deploy container sendiri di situ. Kalau ini kan kalian harus nge-set auto-scalingnya masing-masing, load balancernya, kemudian apa namanya, auto-scalingnya, dan macam-macam gitu kan. Kemudian juga kalian bisa pakai misalnya, contohnya AWS Elastic Beanstalk gitu kan. Itu juga bisa. Itu dia lebih fleksibel gitu kan. Dia lebih fleksibel, kalian bisa pakai container bisa nggak gitu kan. Dan dia kan nggak serverless kalau misalnya pakai Elastic Beanstalk. karena kalian harus misalnya maintain server di bawahnya gitu. Kemudian kalian bisa pakai Amazon ECS, itu juga bisa. Amazon ECS itu juga lebih fleksibel, itu juga bisa serverless, dan dia juga lebih, dia lebih kompleks sih. Kalian bisa, apa namanya, bikin kayak beberapa multiple microservices gitu kan. Multiple microservices di bawahnya gitu. Nah, kelebihan Elastic Beanstalk ini dia itu simple, simple, gampang, dan udah manage gitu kan. Kalian nggak usah, kalian cukup manage by konkurrensi. Kalau misalnya pakai yang lain gitu kan, ECS, kalian bisa auto-scalingnya misalnya berdasarkan CPU gitu kan, atau berdasarkan yang lain gitu. Cuman mungkin limitasinya adalah dia tuh nggak banyak yang bisa dikonfigurasi gitu. Jadi, kalian nggak bisa kayak konfigurasi, katakanlah, apa namanya, internal networknya gitu kan. kemudian misalnya kalian pakai, apa namanya, misalnya kalian, EC2-nya di bawahnya tuh kalian nggak bisa set. Katakanlah, kalian pengen bikin aplikasi yang memanfaatkan GPU gitu. Nah, itu mungkin nggak bisa pakai AdWords Apprunner gitu. Jadi, tapi kalau misalnya kalian aplikasinya udah lumayan, apa ya, udah scale dan gampang, kalian ya bisa, karena dia basenya mungkin container gitu kan, kalian bisa pindahin ke, misalnya ECS atau Kubernetes dengan sangat mudah juga sebenarnya. Jadi, ini sangat cocok buat kalian yang set up aplikasi dari awal, aplikasi web dari awal, kemudian kalian membutuhkan scaling gitu kan, scaling yang sangat mudah gitu. Nah, itu untuk jawabannya. Nah, ini deploymennya udah kelar ya, ini lumayan cepat. Nah, ini kan udah ganti nih, yang awalnya Hello World, sekarang jadi Hello Build to Tangga. Oh ya, oke. Terus, ini ada pertanyaan lagi nih Pak, dari Software Engineering with Restu, pros, cons, antara AWS, Verget, dan Apprunner bagaimana Pak? Nah, Apprunner itu sebenarnya di bawahnya itu Verget juga sih, apa, S4S I know ya, tapi enaknya adalah ya, kalian sangat mudah dipakai gitu kan, kalau Verget itu kan kalian bisa pakenya, Verget itu kan kalian bisa pake di Amazon Elastic Container Service atau Amazon Elastic Kubernetes Service, dimana dua hal itu, itu apa ya, hal itu kayak membantu kalian untuk melakukan fleksibilitas gitu kan, kalian bisa set kayak misalnya service-service di bawahnya, kemudian misalnya kalian bisa set auto scalingnya seperti apa gitu kan, kemudian task definitionnya seperti apa, misalnya misalnya satu tas itu dia bisa beberapa container, kalau ini kan dia satu service cuman bisa satu container doang kan, gitu kan, nah kalau Apprunner, Apprunner itu lebih simpel aja sih, lebih simpel dan lebih mudah untuk setup di awal, cuman kalau misalnya aplikasi kalian, nanti makin lama makin kompleks gitu, kemudian kalian kayak misalnya butuh kayak container sidecar atau yang lain-lain, nah kalian mungkin udah perlu consider buat pindah ke ECS, atau misalnya EKS, oke, oke, selanjutnya dari Muhammad Ramdan, semakin besar aplikasinya, apakah semakin lama deployment ke AWS Apprunner-nya? Tentu saja iya sih, kalau misalnya gini, kan kita proses build-nya dilakukan di sini gitu kan, misalnya kalian punya kayak package JSON yang banyak banget, gitu kan, kemudian kalian run in pmbl, jadi tentu pasti makin lama install-nya kan, gitu, install aplikasinya, karena you know lah ya, Node.js itu kan dia download satu internet gitu, kalau kalian, apa namanya, install package-nya banyak-banyak, gitu, dia mungkin deploy-nya akan lebih lama, gitu, seperti itu. Oke, udah, nggak ada pertanyaan lagi sih Pak, udah, tadi dari Muhammad Ramdan terakhir, oke, mungkin ada lagi Pak yang mau disampaikan, mungkin. I think itu aja, dan saya senang banget sih bisa ketemu teman-teman di sini yang, apa ya, komunitasnya teman-teman build-nya tangga, kalau misalnya kalian ada, apa, kalian ada usulan topik tentang AWS yang, kami deliver bareng-bareng build-nya tangga, jangan lupa masukin aja di komentar, nanti kita bisa consider buat topik-topik selanjutnya, untuk kerjasama bareng AWS build-nya tangga, gitu, feel free to drop your comments. Iya nih Pak, ada juga yang bilang, ditunggu ke kelas AWS-nya, oke, 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 mungkin sampai sini aja ya teman-teman semua, terima kasih buat teman-teman yang pagi ini udah mau bertanya-tanya, terus, makasih juga buat Pak Petra, Pak Petra Barus yang udah menyampaikan materinya dengan sangat baik, dan tentunya ini bermanfaat banget ya buat teman-teman yang mungkin mau, apa, deploy aplikasinya, terus, gimana deploy app dari GitHub juga, nanti mungkin yang, jangan khawatir buat teman-teman yang ketinggalan nontonnya, bisa ditonton lagi, ditonton ulang di channel Youtubenya, Blitwit Aga, terus mungkin, jangan lupa juga follow Instagramnya Pak Petra Barus, atau kecap di Instagram, atau telegramnya, bisa tanya-tanya juga di social medianya Pak Petra Barus, oke, mungkin sampai situ aja teman-teman semua, terima kasih banyak ya yang udah nonton, dan tanya-tanya, oke, terima kasih semua, bye 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 semua, Terima kasih.